Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya ya Oni Avis Channel yang selalu Melayangkan konten-konten yang Bermanfaat. Alhamdulillah kali ini Saya akan menyajikan konten Yang sangat bermanfaat Bagi kesehatan kita yaitu Senam pernapasan ya Kebetulan senam pernapasan ini Langsung Diasuh oleh Praktisi fisioterapi Kardiorespirasi Beliau adalah Haji Ahmad Susilo. Beliau juga Sebagai tenaga Kesehatan di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya Covid-19 ini kan cenderung Satuasi rendah yang menyebabkan sesak nafas Supaya tidak terjadi halal Seperti itu maka diperlukan Senam pernapasan atau yang sudah Mungkin masa pemulihan Dan lain sebagainya perlu Latihan ini. Demikian juga Yang sudah sehat, yang sehat Tetap perlu latihan yang Senam pernapasan ini Oke Langsung saja Kita saksikan Seperti apa Senamnya Oke Selamat menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ONI Advice Channel Kita tahu bahwa pandemi belum berakhir Meskipun saat ini jumlah pasien covid sudah menurun Tetapi Juga belum habis dan menurut beberapa ahli dari epidemiolog bahwa Kemungkinan covid ini seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus terdahulu Seperti demam berdarah atau dan yang lain-lain Itu tidak akan hilang meskipun bisa terkontrol Salah satu dari problem covid yang paling utama adalah problem pernafasan Banyak karena problem pernafasan yang terutama dirasakan pasien adalah sesak nafas Ini menyebabkan kerusakan pada organ-organ lain dalam tubuhnya Bahkan juga bisa menyebabkan kematian Pada saat ini ONI Advice Channel akan mempersembahkan Salah satu gimnasium respirasi Salah satu senam Yang insya Allah akan bisa membantu pasien-pasien covid Yang ada yang mengalami gangguan pernafasan Mudah-mudahan senam nafas sehat ini Yang merupakan senam kombinasi dari Orhiba Yang sudah 30 tahun lebih digunakan untuk terapi penderita TPC Penderita asma Dan selama satu tahun ini Saya sudah mencoba menerapkan senam nafas sehat ini untuk pasien-pasien covid Dan Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan Mudah-mudahan yang akan kami sampaikan pada saat ini Pada channel ini Bisa membantu Anda Penderita covid, penderita asma, atau penderita TPC Atau orang-orang yang sehat supaya jadi lebih sehat Sebelum kita memulai dengan gerakan-gerakan senam nafas sehat Sebaiknya kita mengerti dulu tentang dasar-dasar Atau prinsip-prinsip latihan pernafasan Prinsip latihan pernafasan yang pertama adalah Deep atau dalam Dalam melakukan pernafasan Dalam latihan pernafasan itu dilakukan dengan Lebih dalam daripada nafas kita sehari-hari Kalau misalnya nafas kita sehari-hari itu pada dasarnya Atau dikatakan biasanya dengan volume tidal itu 500 cc atau setengah liter Pada saat kita melakukan latihan pernafasan tentunya Lebih dari setengah liter 500 cc Jadi biasanya 500 cc harus lebih dari 500 cc Misalnya kalau kita bernafas sehari-hari hanya nafas biasa seperti ini Maka dibuat lebih dalam Jadi tarik nafasnya itu kalau bisa sampai penuh Dan hembus nafasnya juga sampai penuh Yang kedua Prinsip dari latihan pernafasan adalah Voluntare Atau disadari Disadari dan dirasakan Jadi pada saat kita tarik nafas Kita sadar tarik nafas Kemudian dirasakan udara itu masuk ke dalam hidung Kemudian masuk ke dalam paru-paru kita Sampai ke paru-paru bawah itu dirasakan Jadi tarik nafas Kemudian pada saat mengembuskan juga dimerasakan bahwa udara itu keluar Jadi itu prinsip yang kedua Voluntare Jadi disadari dan dirasakan Kemudian prinsip yang ketiga dari latihan pernafasan adalah Kontrol Terkontrol Jadi yang dimaksud dengan kontrol adalah Kita dengan sadar bisa mengontrol kapan kita harus tarik nafas Kita harus hembus nafas Misalnya tarik nafas Saya hentikan Kemudian saya hembuskan Itu menurut kemauan kita Jadi terkontrol Tidak terengah-engah Misalnya seperti kalau kita habis berlari gitu Nafas kita itu jadi lebih cepat dan kita tidak bisa mengontrol Dalam melatih pernafasan itu kita harus bisa mengontrol kapan kita memulai tarik nafas Kapan kita menghentikan nafas, kapan kita menghempuskan nafas Itu menurut apa yang kita inginkan Kemudian yang keempat Dalam melakukan latihan pernafasan Yang paling penting adalah harus relax Jadi harus relax Tidak panik Tidak terburu-buru Tidak tegang Jadi kita harus relax dalam melakukan latihan pernafasan Saya kira itu tadi empat prinsip dari latihan pernafasan Sekarang kita akan membahas atau melakukan latihan-latihan yang ada di dalam senan nafas sehat Senan nafas sehat ini terdiri dari 11 gerakan Ditambah satu gerakan Yang satu gerakan ini akan dilakukan pada pergantian-pergantian gerakan Jadi pergantian gerakan ke satu Kedua, ketiga itu disilingi dengan yang namanya dengan sikap hidup Sikap hidup adalah Dada membusung Dagu tarik Dagu merapat ke dada Perut kempis Pantat dikencangkan Ya, punggung lurus Kaki dirapatkan Ditahan selama 6 detik Biasanya pada senan nafas sehat itu Bisa pakai hitungan Sikap hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian dilemaskan Pada saat 6 hitungan tadi Kita Mengejangkan Atau menegangkan Mengkontraksikan Otot-otot tubuh kita Untuk gerakan pertama Dari senan nafas sehat Ini adalah gerakan dasar Yaitu Pernafasan diafrahma Atau biasa disebut dengan Nafas satu Nafas satu Nafas diafrahma Posisi Kaki Buka selebar bahu Tangan di pinggang Atau tangan di depan perut Ya Kita tarik nafas Melalui hidung Perut kembung Kemudian hembus Melalui mulut Perut kempis Ditiupkan Kita mulai latihannya Tarik nafas Hembus Perut kempis Tarik nafas Kembung Hembus Perut kempis Tarik nafas Hembus Perut kempis Apabila sudah bisa Tangan bisa di pinggang Tidak perlu di Perut lagi Mulai Tarik nafas Hembus Tarik nafas Hembus Hembus Tarik nafas Hembus Siap Kemudian Pergantian Sikap hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemaskan Ya Kita masuk ke Gerakan kedua Gerakan kedua cukup simpel Ya Namanya Gerak tangan Ya Kaki buka selebar bahu Ya Kemudian tarik nafas Tepuk tangan di atas kepala Hembus nafas Tepuk di Paha Ya Pada saat Tepuk di atas Tarik nafas Pada saat Turun nafas Turun tangan Hembus nafas Kita mulai Tarik nafas Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Ya Setelah Tarik nafas Dan hembus nafas Tadi Gerakan Diubah Jadi Yang ditepukkan Punggung tangan Ya Tarik nafas Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Ya Untuk Gerakan Senam Nafas Sehat Ini Ya Bisa Tiga kali Bisa Enam Kali Jadi Maksimum Gerakan Pada senam Nafas Sehat Itu berbeda Dengan Senam Senam Yang Lain Kalau senam Yang Biasanya Pakai Hitungan Delapan Pada Senam Nafas Sehat Kita Pakai Hitungan Enam Karena Kita Menungkan Pernafasan Dalam Kalau kita Kenapa Kok harus Hitungannya Maksimum Enam Ini Untuk Menjaga Hiperventilasi Dalam istilah Medisnya Alkalosis Karena Kalau kita Bernafas Dalam Terlalu Banyak Bisa Menyebabkan Alkalosis Yang Kalau Orang Awam Kadang-kadang Bisa Menimbulkan Kejala Pusing Dan Tidak Nyaman Itu Tadi Adalah Gerakan Kedua Gerak Tangan Ya Akan Kita Ulangi Lagi Jadi Saya Pakai Hitungan Enam Mulai Satu Hembus Tarik Hembus Tiga Hembus Empat Hembus Lima Enam Satu Hembus Dua Hembus Tiga Hembus Empat Hembus Lima Hembus Enam Cukup Ya Kita Tutup Kembali Ke Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemas Kita Masuk Ke Gerakan Ketiga Yaitu Gerakan Putar Lengan Ya Gerakan Ketiga Gerakan Putar Lengan Gerakan Putar Lengan Dimulai Dari Putar Lengan Ke Belakang Sambil Tarik Nafas Setelah Sampai Di Puncak Di Atas Gerak Kedepan Hembus Nafas Enam Kali Hitungan Kemudian Kebalikannya Ya Kebalikannya Kedepan Dulu Hembus Nafas Dulu Kemudian Begitu Sampai Atas Kebelakang Tarik Nafas Ya Tarik Nafas Melalui Hidung Hembus Nafas Melalui Mulut Ya Seperti Meniup Lilin Kita Mulai Ya Tarik Nafas Rasakan Hembus Kedepan Hembus Nafas Perut Kempis Atur Nafas Dulu Kita Mulai Lagi Tarik Nafas Hembus Hembus Tarik Nafas Hembus Ya Kemudian Gerakan selanjutnya Kebalikannya Hembus Kempiskan Perut Tarik Nafas Lewat Hidung Rasakan Udara Lewat Masuk Paru Paru Kita Hembus Lagi Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Rasakan Masuk Paru Paru Relaxkan Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemas Lemas Mari Kita Lanjutkan Sahabat Untuk Gerakan Selanjutnya Dari Senam Nafas Sehat Adalah Gerakan Tungkai Gerakan Tungkai Ini adalah Gerakan Untuk Apa itu Meregangkan Otot Kaki Kita Ya Kemudian Juga Menarik Meregang Diafrahma Sehingga Pada Saat Kita Bernafas Itu Bisa Lebih Longgar Gerakan Tungkai Dimulai Dari Lutut Diangkat 90 derajat Kemudian Sambil Hembus Nafas Dihentakkan Kedepan Tiga Kali Kesamping Tiga Kali Ke Belakang Tiga Kali Ya Atau Bisa Kedepan Enam Kali Kesamping Enam Kali Kebelakang Enam Kali Kita Mulai Gerakan Tungkai Mulai Sikap Mulai Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Tarik Tarik Ya Kemudian Kesamping Tarik Hembus Dua Hembus Tiga Empat Lima Lima Enam Belakang Tarik Satu Tarik Dua Tiga Hembus Empat Hembus Lima Hembus Atur Nafas Dulu Habis Kaki Kanan Tentunya Dilanjutkan Dengan Kaki Kiri Itu Itu Gerakan Tungkai Setelah Pergantian Gerakan Kita Kembali Ke Sikap Hidup Jangan Lupa Tiap Kali Pergantian Gerakan Kita Ke Sikap Hidup Kemudian Untuk Gerakan Selanjutnya Adalah Gerakan Bahu Gerakan Bahu Gerakan Bahu Ada Tiga Kombinasi Gerakan Yang Pertama Adalah Memutar Bahu Kedepan Ke Atas Kemudian Ke Belakang Dihentakkan Sambil Lembus Nafas Tarik Nafas Putar Kedepan Angkat Ke Belakang Langsung Aja Kita Praktikan Tarik Nafas Hembus Tarik Tarik Gerakan Pertama Gerakan Kedua Adalah Menurunkan Bahu Menurunkan Bahu Sambil Hembus Nafas Bergantian Kanan Dan Kiri Kita Mulai Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas 6 Hitungan Selanjutnya Masih dalam kombinasi Kedua Bahu Naik Turun Adalah Tarik Ke Atas Tarik Nafas Kemudian Turun Hembus Nafas Gantian Kanan Dan Kiri Saya ingatkan Lagi Bahwa Tiap Kali Kita Tarik Nafas Ingat Nafasnya Dirasakan Pada Saat Masuk Paru Dirasakan Tarik Nafas Dalam Rasakan Udara Masuk Ke Paru Kanan Turunkan Bahu Kiri Tarik Nafas Hembuskan Tarik Nafas Lagi Rasakan Masuk Paru Kanan Hembuskan Rasakan Keluar Kiri Tarik Nafas Hembuskan 6 Kali Hitungan Kombinasi Ketiga Adalah Lawan Dari Yang Pertama Tadi Jadi Tarik Nafas Ke Belakang Tangan Ditarik Ke Belakang Diangkat Kemudian Dorong Kedepan Dihembuskan Kuat Kita Mulai Tarik Nafas Hembuskan Tarik Nafas Kembungkan Ingat Kembung Kemudian Kempiskan Tarik Nafas Dalam Simpan Udara Di dalam Dada Dan Perut Kita Kemudian Buang Saya ulangi Lagi Tarik Nafas Hembus Tarik Ini Gerakan Bahu Kita Kembali Ke Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemas Untuk Gerakan Selanjutnya Adalah Gerakan Perut Gerakan Perut Gerakan Perut Adalah Latihan Ekspirasi Atau Latihan Hembus Nafas Kuat Ini Menguatkan Otototot Ekspirasi Kita Ya Supaya Apa Pada Saat Kita Banyak Dahak Harus Membatukkan Kita Akan Dengan Memudah Meluarkan Dahak Ya Terutama Pada Pasien Pasien Dengan Problem Pernafasan Yang Ada Dahaknya Sikap Awalnya Seperti Sikap Hidup Ya Tarik Nafas Melalui Hidung Dihembuskan Cepat Dan Kuat Tarik 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 Berartikan Kalau Belum Bisa Supaya Tidak Terbalik Kadang-kadang Orang Dengan Problem Permana Pernafasan Itu Sering Terbalik Pada Saat Hembus Nafas Semarang Tarik Sering Terbalik Seperti Ini Jadi Supaya Tidak Terbalik Ingat Pada Saat Hembus Nafas Kuat Perut Harus Kempis Jadi Ditiupkan Kuat Dan Perut Kempiskan Jadi Jangan Terbalik Hitungan Kelipatan Enam Jadi Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Tarik Enam Kali Istirahat Kulu Kemudian Bisa Diulangi Kita Lanjutkan Dengan Kembali Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemas Gerakan Selanjutnya Setelah Gerakan Perut Adalah Gerakan Panggul Ya Gerakan Panggul Ini Ada Dua Kombinasi Pertama Adalah Istilahnya Panggul Mendengki Panggul Mendengki Itu Seperti Sikap Hidup Tetapi Dengan Hembus Nafas Ya Masih ingat Sikap Hidup Busungkan Dada Daku Tarik Ya Punggung Bawah Luruskan Pantat Kencangkan Kaki Rapatkan Ya Kontraksikan Seluruh Tubuh Kita Mulai Dihitung Enam Kali Ya Enam Detik Dan Enam Kali Gerakan Kita Mulai Dengan Gerak Panggul Mendengki Tarik Nafas Dulu Hembus Perut Kempis Dada Membusung Pantat Kencang Tahan Enam Detik Hembus Nafas Lemaskan Ya Tarik Nafas Hembus Lemas Tarik Nafas Lemaskan Relax Pada saat Nafas Habis Kita Relaxkan Seluruh Tubuh Tarik Nafas Lagi Lemaskan Kita Lanjutkan Dengan Gerak Panggul Kedua Yaitu Melenggang Gerak Melenggang Melenggang Dimulai Dari Kita Jinjit Kemudian Kita Menjatuhkan Badan Kita Tetapi Satu Kaki Menahan Supaya Tidak Jatuh Satu Sebagai Penyangga Satu Sebagai Penahan Supaya Tidak Jatuh Ini Kita Latihan Untuk Supaya Bisa Relaksasi Secara Spontan Kita Ibaratkan Kita Sedang Jinjit Ini Tegang Kemudian Kita Relaxkan Jatuh Sambil Pada Saat Jatuh Kita Hempus Nafas Ya Kita Mulai Gerak Melenggang Tarik Nafas Jinjit Mulai Satu Dua Hembus Hembus Lima Enam Perhatian Perhatian Pada Saat Kita Jatuh Supaya Kita Tau Betul Relax Ini Tubuh Kita Ada Semacam Per Ada Bantalan Jadi Kita Jatuhnya Pasti Agak Ngeper Ada Pantulan Perhatikan Tangan Relax Ya Akan Terlihat Ada Memantul Kalau Belum Memantul Berarti Betul Betul Belum Betul Relax Ya Ini Gerakan Melenggang Ya Ingat Setiap Kali Gerakan Adalah Kelipatan Dari Enam Kita Kembali Ke Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gerakan Selanjutnya Ya Adalah Gerakan Putar Badan Atas Posisi Awal Seperti Ini Tangan Di depan Dada Diputar Ke Kanan Pandangan Tetap Ke Depan Kembali Saat Memutar Hembus Nafas Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Ya Ini Adalah Gerakan Putar Badan Atas Siap Lagi Kemudian Hembus Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemas Ya Gerakan Putar Badan Atas Adalah Gerakan Kesembilan Gerakan Kesepuluh Adalah Latihan Nafas Kedua Tadi Latihan Nafas Pertama Adalah Masih ingat Latihan Nafas Diafrahma Jadi Adalah Dasar Dari Penafasan Kita Nafas Dua Kita Melatih Apa Itu Efesiensi Oksigen Sambil Kita Melakukan Relaksasi Ya Posisi Awal Kaki Buka Selebar Bahu Ya Tangan Dipinggang Kemudian Kita Tarik Nafas Sedalam Mungkin Pelan Kemudian Nafas Kita Tahan Sambil Melemaskan Seluruh Otot Tubuh Kita Dengan Memutar Leher Ke Kanan Dan Kekiri Bergantian Sambil Memutar Leher Kita Dengan Ingat Dengan Tetap Menahan Nafas Pikiran Kita Tubuh Kita Otot Otot Kita Kita Relakskan Ya Kita Coba Kita Mulai Tarik Nafas Dalam Tahan Tahan Nafas Satu Rasakan Relax Leher Dua Bahu Rasakan Lemas Tiga Punggung Rasakan Relax Empat Lemaskan Seluruh Tubuh Kalau Tidak Kuat Menahan Nafas Kita Hembuskan Hembus Sambil Membungkukan Badan Kemudian Kita Tegak Lagi Atur Nafas Dulu Atur Nafas Sampai Betul-betul Nafas Teratur Sampai Nafas Tidak Terengah Engah Kita Kita Ulangi Lagi Tarik Nafas Dalam Tahan Nafas Satu Dalam Pikiran Kita Rasakan Relax Dua Rasakan Lebih Lemas Lagi Tiga Semakin Relax Semakin Dalam Empat Hembus Tentunya Tiap Orang Mempunyai Kemampuan Untuk Menahan Nafas Berbeda-beda Tapi Biasanya Kalau Dilakukan Bersama-sama Kita Enam Hitungan Pelan Tetapi Kalau Dilakukan Sendiri Bisa Kalau Dua Kali Sudah Enggak Kuat Sudah Langsung Hembuskan Nafas Tapi Kalau Misalnya Kuat Sampai Delapan Kali Enggak Masalah Kalau Orang-orang Sudah Terlatih Maka Akan Lebih Lama Untuk Bisa Menahan Nafas Pada Saat Kita Menahan Nafas Kita Relax Maka Oksigen Yang Kita Serap Untuk Tubuh Kita Itu Akan Lebih Minimal Sehingga Pada Saat Kita Terjadi Serangan Sesak Tubuh Kita Tidak Cepat Rusak Karena Kita Sudah Terbiasa Adaptasi Dengan Kondisi Oksigen Rendah Kita Masuk Ke Gerakan Nafas Tiga Nafas Tiga Ini Latihan Kontraksi Relaksasi Ya Dikombinasi Dengan Latihan Halving Latihan Batuk Latihan Untuk Mengeluarkan Dahak Posisi Awal Kaki Rapat Ya Kemudian Tangan Di Samping Badan Kita Tarik Nafas Dalam Pada Setelah Tarik Nafas Dalam Kita Mengejangkan Menegangkan Seluruh Otot Tubuh Kita Sampai Delapan Hitungan Kemudian Kemudian Kita Menghembuskan Nafas Kita Dengan Cepat Dengan Kuat Boleh Sambil Teriak Ya Pada Pada Saat Kita Mengejangkan Untuk Mengetahui Apakah Tubuh Kita Sudah Kontraksi Apa Belum Bisa Kita Lakukan Tepukan Jadi Mulai Dari Awal Kita Rasakan Kemudian Kita Tepuk Paha Kita Ini Sudah Tegang Apa Belum Panggul Kita Perut Kita Otot Perut Kita Otot Dada Kita Otot Leher Kita Kemudian Baru Kita Hembuskan Ya Kita Mulai Untuk Gerakan Nafas Tiga Kontraksi Relaksasi Ini Biasanya Kalau Di Apa Itu Fisioterapi Dikatakan Dengan ACBT Active Cycle Breathing Technique Dikombinasi Dengan Kontrak Relax Kita Mulai Tarik Nafas Tahan Kejang 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 Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Hah Saya ulangi lagi Tarik Nafas Tahan Kejang Kejang Ini Maksudnya Ujung kaki Kita Mulai Tegang Ya Ya Satu Paha Kita Dua Ya Panggul Atas Tiga Pantat Pantat Empat Perut Bawah Kita Ya Lima Perut Atas Enam Otot Dada Kita Kontraksikan Tujuh Leher Kita Kontraksi Delapan Kita Hembuskan Ya Tarik Nafas Tahan Kejang 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 Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Hah Kemudian Gerakan Yang terakhir Dari Senam Nafas Sehat Itu Adalah Gerak Penutup Untuk Keseimbangan Sama Relaksasi Kaki Buka Selebar Bahu Tangan Di depan Dada Kita Hembuskan Nafas Sambil Tekuk Lutut Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Hembus Tarik Nafas Enam Hitungan Kita Tutup Kita Tutup Dengan Kembali Sikap Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Lemaskan Ya Sahabat Itu Tadi Adalah Gerakan 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 Dari Senam Nafas Sehat Ada Sebelas Gerakan Mudah-mudahan Dengan gerakan Gerakan Yang Saya kira Bisa Mudah Bisa Sulit Tapi Saya kira Yang mungkin Sulit Tetapi Kalau sudah Sering Dilakukan Sering Dilakukan Latihan Akan Menjadi Mudah Karena Sebenarnya Tidak Ada yang Sulit Kalau Terbiasa Kita Lakukan Akan Menjadi Mudah Mudah-mudahan Yang Sedikit Dari Kami Oni Advice Channel Bisa Bermanfaat Untuk Penderita Khususnya Penderita Covid Mudah-mudahan Yang sakit Bisa cepat Sembuh Dan yang Sudah Negatif Dan masih Ada masalah Pernafasannya Di rumah Kalau Bisa Melakukan Senam Ini Kalau Tidak Bisa Seluruhnya Bisa Dipilih Yang Mudah-mudah Dulu Mudah-mudahan Akan Bisa Membantu Sistem Pernafasan Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh